Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Devindo Nah, hari ini Bandung panas banget Jadi, dan gue keluarnya jam 1 lagi Jadi gue mau ngambil kunci mobil Jadi baterai mobil gue tuh habis gitu ceritanya Dan, selain itu topik hari ini Kita bakalan ngobrolin cara naikin rate kita kali ya Jadi, kalau minggu kemarin gue udah sharing tentang Gimana cara nentuin harga dasar atau cara mulai untuk nentuin harga gitu Nah, hari ini kita akan bahas gimana caranya naikin rate kita Jadi kan, kalau gue pernah cerita dulu Awal-awal karir di freelance Gue itu gajinya 5 dolar Sekitar 4 tahun yang lalu Dan sekarang ada di angka 32 dolar Nah, sebenarnya relatif ya Kalau 32 dolar itu tinggi atau rendah Relatif tergantung orang Cuma menurut gue masih kecil sih 32 Ya, tapi kemampuan gue Gue hitung sih baru segitu Jadi ya udah 32 Nah, gimana caranya Dari 4 tahun yang lalu Dari 5 dolar Berubah jadi Maksudnya naikin jadi 32 dolar Dan Apa istilahnya Klien mau bayar segitu gitu Nah, sebenarnya kan Waktu 4 tahun itu Bukan yang pendek ya Lumayan panjang gitu Nah, di waktu yang lumayan panjang itu Gue hanya fokus pada satu keahlian Yaitu di flutter Nah, cuma di flutter doang nih Gue Ngutik-ngutik gitu Jadi 4 tahun ini Yaudah Disitu aja gitu Dari situ Akhirnya dari Harga 5 dolar doang Sampai sekarang 32 dolar Dan Setiap tahun Ganti klien sih Jadi Setiap ganti klien Naik Setiap ganti klien Naik Nah, pas di klien Tertentu itu pada tahun itu Gajinya segitu aja Nah, pertama itu 5 dolar Itu gue dapet dari klien gue Yang ada di Singapura Nah, itu udah Sekitar Kerja sekitar Setahun sama dia Habis itu Mike Jadi 12 dolar Nah, 12 dolar ini Gue dapetin setelah Satu tahun kerja Jadi jangka waktu Satu tahun Gue Kayaknya udah Maksudnya Pengeluaran Rumah tangga Gue udah meningkat Gitu Gue naikin Nah, itu 12 dolar Udah cocok Pada tahun itu Dan itu Bertahan Satu tahun Di klien Polandia Nah, setelah itu Karena ada Kebutuhan lain Akhirnya Gue Naikin lagi Dari 12 dolar Jadi 16,5 Per jam Gitu Nah, dari Yang 16,5 Kan Yang klien gue Polandia ini Ngetang-ngatik Maksudnya Ngetang-ngatik itu Tektokan Gaji Naik Mau gak Gitu Ternyata mereka Gak mau Akhirnya gue pindah Perusahaan Yang ada Di Australia Nah, itu Yang di Australia Dapat rate segitu 16,5 Nah, habis itu Karena Perusahaan gue Yang di Australia Ini Makin gede Kan Makin Timnya Makin Banyak Terus Gak ke handle Terus Istilahnya Nego-nego Susah Akhirnya Gue pindah Kelain lagi Untuk Di Perusahaan Yang Di Amerika Yang Yang Di Amerika Itu 25 Dollar Perjam Nah, dari Sini Gue ngerasa Pendapatan Gue meningkat Drastis sih Dari Ya Dari 16 Ke 25 Kan Hampir 100% Hampir Ya Mungkin 80 Atau 70 Ya Gitulah Jadi Dari Sini Gue Ngerasa Kemampuan Gue Itu Masih Mentok Di 25 Tadinya Terus Pernyata Di Kebutuhan Rumah Tangga Juga Meningkat Juga Ternyata Hidup Meningkat Ininya Meningkat Akhirnya Naik Lagi Gue Hitung Hitung 32 Dollar Itu Cukup Untuk Saat Gue Saat Ini Sekarang Nah Dari Naik Naik Itu Sebenernya Nggak Semua Klien Mau Ya Istilahnya Ya Sama Sebenernya Kayak Offline Gitu Kamu Dari Perusahaan Satu Untuk Naikin Taraf Atau Tingkat Kamu Harus Pindah Ke Klien 2 Klien 3 Kayak Gitu Nah Ini Sama Aja Freelance Itu Juga Kayak Gitu Kalau Ada Yang Mau Bayar Lebih Mahal Ya Silahkan Nah Kecuali Ya Kalau Kalian Bukan Holy Rate Ya Maksudnya Fixed Rate Atau Ya Ada Kan Beberapa Orang Yang Suka Untuk Kerja Yang Fix Maksudnya Ya Mpum Manya Sekali Project 50 Juta Gitu Ada Juga Yang Suka Gitu Cuman Kalau Menurut Gue Tuh Orangnya Malesan Jadi Mending Yang Jam Jaman Jadi Moknya Gue Kerja Dibayar Kalau Nggak Kerja Ya Nggak Dibayar Gitu Dan Menurut Gue Lebih Fair Itu Jadi Naikin Harga Pun Gue Bisa Semau Gue Yang Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Gue Gitu Jadi Untuk Naikin Itu Pertama Skillnya Kamu Udah Ngerasa Cukup Dulu Dan Ngerasa Jenuh Aja Disitu Kalau Udah Kayak Itu Naikin Lagi Rate Kamu Jangan Sampai Jangan Ketakutan Untuk Nurunin Harga Karena Ya Di luar Sana Itu Gaji Yang Lebih Tinggi Lebih Banyak Jadi Pandang Aja Itu Jangan Jangan Sampai Kamu Ngelihat Yang Gajinya Lebih Rendah Itu Lebih Banyak Jangan Lihat Kayak Gitu Compare Aja Yang Lebih Tinggi Jadi Dari Itu Kamu Nanti Ada Keberanian Kalian Ada Keberanian Keberanian Untuk Naikin Rate Kamu Gitu Oke Mungkin Sharing Mengenai Cara Naikin Rate Gitu Aja Dari Gue Sekarang Pagi Macet Macet Di Bandung Karena Hari Jumat Oke Sekian Dari Saya See you